Ibu, Alhamdulillah Bu, bersyukur gak Bu? Bersyukur Neng, Alhamdulillah, dapat rezeki dari Allah, dari uang kaget nih Melalui uang kaget, ini doa-doa Ibu, jawaban doa Ibu selama ini, dapat rezeki dari Allah Ya Bu, perasaan Ibu senang, bahagia, terharu atau gimana Bu? Senang, bahagia, terharu emang semuanya Semuanya jadi satu ya Bu, Ibu juga tadi belanja bingung mau beli apaan aja Iya, nggak tahu mau beli apaan Iya, padahal kan Ibu tadi juga buat keperluan di rumah, di warung Ibu kan biasa belanja buat di warungnya, kenapa tadi bingung? Belanjanya gak pernah banyak Neng Oh, tadi banyak banget ya Bu, ya Iya, tadi banyak banget jadi berogi gitu bingung Karena kan memang buat penghasilan utama Ibu, buat tambahin dagangan di warung Iya Bu, pengen banget Neng itu dari dulu, boleh minta-minta supaya dapet rezeki yang banyak hal Iya, tapi terus sekarang terwujud, tindian Ibu, keinginan Ibu ya Belanja barang buat sembako, buat isi warung banyak banget ya Bu Iya Tapi selain itu juga ada buat kebutuhan Ibu lainnya di rumah, beli apa aja Bu? Kemari Kemari Apalagi? Kasur Kasur Emang di rumah gak ada kasur Bu? Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada gak kasur? Itu baja udah jelek-jelek banget Iya, tadi kasurnya bagus Bumpuk ya, enak Iya, enak Enak ya Bu, mudah-mudahan dia awet ya Bu ya Terus Ibu sekeluarga tidur di kasur ya Bu Mudah-mudahan belanjaan hari ini Ibu Kedepannya buat hidup Ibu lebih baik lagi Lebih maju lagi Bermanfaat panjang seterusnya ya Bu Buat bantu kehidupan Ibu ya Amin Yang penting Ibu tetap bersyukur Semangat terus Ibu ya Tetap berdoa terus Ibu bersyukur Mudah-mudahan ada rezeki lain lagi dari Allah ya Bu Alhamdulillah Ibu, kita udah sampai dengan selamat ya Ibu keluarganya mana? Ini Mari sini 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 Bapak Kira-kira bersyukur ya Ya Allah Terima kasih Sini Ibu, Bapak Nih Sini Bapak, boleh? Bapak, sini Senang gak Bapak? Lihat ibunya belanja nih Buat perlengkapan dagang Dilengkapin Bersyukur gak Pak? Adek gimana? Senang gak? Senang Ini anak atau cucu Ibu? Cucu Cucu Kalau jadi diurus sama Ibu Tapi tinggal sama Ibu Senang gak? Lihat disini lah Memang Berarti dibantu ya Kalau menuju jualan Kalau ada tulang ke sekolah Gak ngapa-ngapain Dibantu menuju jualan ini Karena jualan ini lumayan banyak ya Kalau itu kalau saya sholat ya Terus di nungguin warung Nungguin warung Oh iya gantiannya Bu berarti udah bantu Ibu Kelas berapa? Kelas itu Ibu Selamat datang SMP Mudah-mudahan SMP SM kak Mudah-mudahan aja Jangan laksan cintar ya Berlaku sama orang tua Bisa membahagian ya Sama kakek Sekarang kita nunggu Nisernanya ya Ibu Terima kasih ya Pak Saya banyak belanja Pak Iya betul Ini Bapak langsung berubah ya penampilannya Dari tadi siang Sangat adem sekali saya lihat ini Bapak habis ibadah soat maghrib Alhamdulillah Alhamdulillah Ini anaknya Ibu ya Dicucu Oh dicucu Cucunya sudah besar Ibu Kita langsung aja yuk Ibu ada beli apa saja Kita bahas Ada tempat tidur Ada lemari baju Ada TV LED LED Ada pendingin Ada kulkas Ibu ada beli minsan berapa Ini Pak ya Nek Berapa ini 10 dus Lalu yang di belakang sana apa Itu bumbu-bumbu Kopi-kopi Alasan dagang Alasan dagang Saya lihat ada beras Dua karung Lalu ada Pendingin minuman Terus ada blender Ada apa nih Magicom ya Magicom Jadi Ibu ingin fokus Untuk berdagang ya Asik banget Asik banget Saya Iya Yang membuat saya Bisa datang ke Ibu itu kan Karena Ibu Sudah Tidak muda lagi Sudah memasuki usia senja Tapi harus berjuang nih Untuk membesarkan Ketiga cucunya Yang sudah yatim Lalu Ada satu anaknya juga Yang Ibu harus besarkan Dan saya lihat disini Ibu perlu kita bantu Seperti itu Seperti itu Makasih Pak Sama-sama Ibu Sisa berapa Habis Habis Ya cukup bagus Dengan uangnya habis Dan membeli keperluan sembako Yang sangat banyak Mudah-mudahan ini sembako Bisa berkelipat ganda Bu Dengan keuntungan-keuntungan Yang Ibu jual Ya Amin Nah Ini nanti Ibu sudah punya Mudah usaha seperti ini Ibu yakin gak Yang punya tempat Tidak Menuntut Ibu Bayar sewa Yakin Ibu percaya sama yang punya lahan Bahwa dia orang baik Iya Ada gak sih Ibu Ketika Ibu Lagi susah Lagi tidak punya Uang yang lebih Ada gak orang yang Berusaha untuk menyombongkan diri Di depan Ibu Ada gak sih Ibu Gak ada Gak ada Baik semuanya Iya Suka ngasih saya Pak Seringan saya dikasih Kalau Saya gak punya Uang jajan Cucu saya Suka dikasih Suka dikasih Sama tetangga Ibu harus mencontoh mereka ya Ibu jangan Berhenti menjadi orang baik Ketika Ibu berbaik Kepada semua orang Pasti Ibu akan dapat Gantinya Sama yang Amin Ibu udah beli mas Beli Coba lihat Masih dibuka Ini apa Kalung Ini berapa gram Berapa karat Kalungnya 5 gram 23 karat Ini Ibu beli Buat apa Buat Pakai Pengen Oh Ibu mau pakai Emas Gak mau disimpan saja Bu Adanya udah dulu Pengen Oh udah dulu pengen Gak aku beli-beli Bapak Tolong Pak Pak pakaikan ke istrinya ya Terima kasih ya Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Baik, Ibu Mani, akhir kata saya harus pamit. Mudah-mudahan Ibu setelah ini menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Orang paling sukses di dunia. Dan hargai orang yang telah memberikan lahan itu untuk Ibu tinggali, untuk Ibu jadikan usaha ya. Jangan lupa bersedekah Ibu banyak sekali beli barang-barang, banyak beli sembako, disisihkan ya Bu. Saya pamit. Terima kasih ya Pak. Biar sehat Bapaknya. Kakek, saya pamit. Amin. Untuk pemirsa GTV dimanapun Anda berada, kita bisa belajar dari kehidupan Ibu Mani. Beliau seorang ibu atau nenek yang berjuang seorang diri untuk membesarkan suatu anaknya dan ketiga cucunya yang sudah yatim jatuh. Dan beliau ikhlas tinggal di sebuah warung yang sangat sederhana karena ada yang peduli dengan beliau. Dari peristiwa yang sudah kita saksikan bersama, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengorbanan seorang ibu, jasa kebaikannya itu tidak akan pernah terbalas sampai kapanpun. Saya Mr. Mani, saya akan berjalan kemana Aramat Angin mengarahkan saya. Dan saya berharap Aramat Angin tersebut bisa membawa saya menebar kebaikan dan berbagi kepada keluarga yang membutuhkan. Bisa jadi di tempat-tempat Anda. Sampai jumpa lagi di Uang Kaget berikutnya. Siapa? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Uang Kaget. Terima kasih, Uang Kaget. Terima kasih, Uang Kaget. Terima kasih, Uang Kaget. Terima kasih.